hai hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube tutorial bikin kuahibunnya supayati semoga pemirsa semua tidak bosan melihat video-video saya ya Oke kali ini saya akan membuat balu air ketan hitamnya balu air ketan hitam ini bahan-bahannya adalah tepung ketan hitam ya sebanyak 150 gram kemudian ditambah dengan tepung terigu satu senok makan aja ya kelihatan ke pemirsa tepung ketan hitamnya oke Hai kelihatan ya ini nih ya ini tepung sedigu satu senok makan aja susu bubuk satu senok makan gula pasir kita memakai 100 100 gram ya oke kemudian telur satu butir aja ya baking powder setengah senok teh SP setengah senok teh seperti biasa dan air 125 mili atau dikurangnya dikit 100 mili juga nggak papa ya Oke kita masukkan gula putih ya 100 gram kemudian telur tepung kemudian SP ya Hai dan baking powder ya masukkan ke sini kemudian air ya Hai ini kan terlalu terlalu banyak ya jadi kita masukkan 100 mili aja ya Nah cukup ya kita kocok sampai mengantang kemudian air yang lembut ya dan mengembang oke kita kocok ya ini mau marukan waktu yang agak lama seperti yang saya mohon maaf atau selamat menikmati 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 dan tepung ketangnya 150 gram ya nggak bisa Oke kita aduk ya pakai mixer perlahan saja selamat menikmati masukkan ke dalam loyang persegi panjang ya ini udah diolesi margarin dan kita boli dengan tepung terigu penyesa ya Nah seperti ini ya jadi eh ini udah rata ya kita kembali lagi dengan tepung terigu harus tertutupi harus tertutupi semua loyang dengan tepung terigu pemisah ya oke kita masukkan ya masukkan ke dalam loyang ya cuma memakai air putih pemisah ya tidak pakai margarin pakai minyak tapi ini dibakar pembisah ya 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 kita ratakan ya seperti ini kita siap membakarnya ya seperti ini agar rata pemisah ya oke siap untuk dipanggang ya kalau dibakar ya tonton terus ya terima kasih kita siap untuk dipanggang ya kita siapkan open ya nyalakan apinya terlebih dahulu ya oke kita tunggu sampai panas beberapa saat baru kita masukkan adonan bolu ketang bolu ketangnya ya oke ini udah panas pemirsa ya jadi kita masukkan loyangnya ya yang udah terisi dengan adonan tepung tepung oke adonan itu bolu ketang hitam ya bolu airnya ya oke kita panggang ya sampai matang oke tonton terus ya terima kasih kita lihat ya kita lihat hasilnya ini udah matang ya bolu air tepung hitam ya kita akan keluarkan dari loyang karena ini baru keluar dari itu dari oven pemisah ya masih panas nih masih panas ya saya cuma bisa membuat video seperti ini ya cuma resep-resep saja cara membuat kue ya dari permainan kue walaupun subscribe saya baru cuma puluhan ya baru sedikit tapi saya sudah bersyukur ya karena yang kapisnya bisa berbagi ilmu dengan dengan sesama ya jadi video ini tidak tidak memperlihatkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat ibu-ibu terutama ya saya yang suka berwira swasta ya karena saya juga sama ya berwira swasta jadi semoga video ini bermanfaat ya dan berguna ya buat semuanya oke kita kembalikan ya ini masih betul-betul panas ya nah ini dia hmm panas banget oke inilah hasilnya ya bolu air bolu air ketan hitam ya tanpa minyak laka tanpa margarin atau mentega ya cuma memakai air putih saja ya oke semoga bermanfaat berguna ya buat penyisa semuanya dan ibu-ibu semuanya juga penyisa dapat membuatnya ya di rumah semoga berhasil ya dan semoga dapat meng-sharekannya kembali meng-sharekannya kembali ya kepada teman atau saudara pemirsa semuanya ya kalau memang video saya ini bermanfaat dan berguna ya buat semuanya oke terimakasih terimakasih tonton terus ya di channel youtube tutorial bikin kuai bunya sovyati saya ucapkan terimakasih banyak ya yang sudah men-subscribe ya walaupun baru sedikit dan tidak dapat mencapai subscribe seribu subscribe ya gak apa-apa yang penting ilmu saya sudah mencapai insyaallah saya akan membagikan ilmu ilmu-ilmu dan resep-resep saya ini semoga mencapai seribu subscribe itu yang penting ya oke karena tujuannya kita untuk beramal dan berbagi ya untuk sesama oke tonton terus ya jangan lupa di klik like share komen isa perangnya oke terimakasih kita iris dahulu ya ini bahannya tepung terigu cuma satu sendok ya dan kebanyakannya ini tepung petang hitamnya ya yang paling banyak kita iris ya nah seperti ini pemirsa ya kita jual harga satu eh biji kuah seribu rupiah ya ini bol-bol air loh ya baru dua ya oke seperti ini ya kita ini ketang bulu apa tepung petangnya agak mahal ya karena tidak seperti tepung terigu biasa ya jadi saya kiris agak kecil ya ini baru tujuh misalnya tujuh delapan sembilan oke sembilan sepuluh sepuluh oke di bawah aja ya sepuluh 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 sebelas 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 ini saya dua belas tiga belas terif empat belas menjadik ini yang paling banyak tupu ketang hitamnya ya bukan tupu terigu oke nah udah selesai tembanya saya nah ini hasilnya ya mohon untuk di subscribe ya sekali lagi karena subscribe itu gratis tonton terus ya jangan lupa beramal buat saya ya karena subscribe dari Anda sangat berarti buat saya ya semoga channel saya ini dapat berkembang walaupun subscribe-nya baru sedikit ya tapi tidak apa-apa yang penting saya dapat membagi ilmu saya ini kepada semua orang ya semoga bermanfaat bisa share lagi video video tutorialnya lebih banyak lagi ya tonton terus ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh